Puji Tuhan kita bersyukur buat kebaikan Tuhan Hari ini hari yang indah kita bisa bernatal, gak kena hujan ya Sepanjang minggu ini hujan terus dan Tuhan Yesus baik bagi kita Hari ini tidak ada yang terhalang gara-gara hujan Dan semuanya atraksi-atraksi yang saudara sudah latih berbulan-bulan Tuhan memberkati ya Semuanya bagus, seragamnya juga keren-keren semua Tuhanlah yang memberkati setiap jerih lelah kita Hari ini kita akan membaca di dalam Lukas 2 ayat 8-14 Lukas pasal 2 kita mulai ayat 8 saja dan 9 Lukas pasal 2 ayat 8 dan 9 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang menjaga kawanan ternak Mereka pada waktu malam Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan Bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan Yang pertama ada gembala-gembala saat itu dia belum bertemu dengan Yesus Jadi hidupnya itu waktu bertemu dengan malaikat dia sangat ketakutan Kenapa mereka ketakutan? Ketakutan itu diawali dari ketika Adam dan Hawa dia melakukan dosa di taman Eden Hidupnya penuh dengan ketakutan Kalau kita lihat sebelumnya mereka itu damai sekali dengan Allah Adam dan Hawa itu hidupnya damai dengan Allah Tapi ketika mereka melakukan dosa Ketakutan menghimpit kehidupan mereka Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa Ketakutan itu mengikat manusia Ada satu orang anak kecil dia suka kali main bola Sama kayak Jacob Bapaknya sudah ingatkan boleh kau main bola Tapi jangan kau main bola di rumah Di rumah banyak barang-barang pecah nanti Satu kali bapaknya gak ada di rumah Dia main bola di rumah Dia tendang-tendang Kena satu guci bapaknya yang paling mahal Dan pecah Anak ini sudah ketakutan Lalu dia ambil sapu Dia ambil serokan Dia sapu sampai bersih Dia masukkan ke plastik Dia pergi ke tempat yang jauh Dia buang guci itu Supaya gak ketahuan sama bapaknya Dan sejak itu Anak ini sudah takut Waktu dia lihat bapaknya Bapaknya ini diam-diam saja Anak ini sudah takut Aduh ketahuan bapak nanti bahaya Dia lihat bapaknya Aduh mulai ngomong sama bapaknya pun Sudah gak kayak biasa lagi Biasa pak pak ini Sudah takut Kenapa Karena ada kesalahan yang dia lakukan Dan dia tidak mengaku Sampai pembantunya tahu hal itu Pembantunya bilang Sudah kau pecahkan guci kan Ku bilang kau sama bapak Jangan kak Jangan Ku bilang Jangan Kata pembantunya anak itu Gini-gini Kalau kau gak mau kubilang kau sama bapak Mulai hari ini Kau yang sapu rumah Kau yang cuci piring Kau yang sapu teras ya Jangan lah kak Masih kecil aku Ku bilang Ya yuk Ya yuk Sejak itu Anak ini Sudah ngepel rumahnya Padahal dia seorang anak Kenapa dia cuci piringnya Dia sapu terasnya Satu hari begitu berat bagi dia Dua hari juga gitu Tiga hari Udah lah Katanya sama pembantunya Eh guci Seminggu gak tahan dia Akhirnya dia gak tahan Dia datangi bapaknya Pak Mau cerita aku Cerita apa Jangan bapak marah ya Apa rupanya Gak sengaja kemarin main bola Aku tertendang Aku kena guci bapak itu Oh Udah tahunya aku Besar itu guci itu Masuk aku rumah Aku tahunya udah gak ada lagi disitu Udah tahunya aku pasti Kalau gak kau penyebabnya Udah pecah Jadi gak marah bapak Gimana aku bikin Kalau udah pecah kau bikin Udah berapa kali ku bilang Maaf Jadi gak marah lagi bapak Ya gimana bikin Udah lah lain kali Jangan lagi kau gitu Betul pak Betul Betul pak Betul Sejak itu dia gak takut lagi Datang kakaknya bilang Kenapa kau belum cuci piring Pembantunya bilang Ah gak mau aku Eh kau guci Bilang guci guci Bilang Bilang sama bapak Kau ku bilang kau ya Bukul bapak kau Bilang 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 Kenapa dia gak takut lagi Kenapa dia gak takut lagi Karena dia sudah ngaku Dan tidak melakukan dosa lagi Seringkali itu yang iblis lakukan dalam hidup kita Waktu kita gak ngaku di hadapan Tuhan Kita hidup dalam dosa Iblis selalu bilang Eh kau gak layak Kau gak pantas Gak usah kau nari-nari di gereja natal Pertunjukan pula kau Puji matuh hatta Haleluya Ah kau Suamimu pun kau marah marahinya selalu Istrimu pun kau gak hormatinya Seringkali Waktu kita gak mengaku di hadapan Tuhan Berapa banyak orang Kristen Akhirnya dia drop dan tidak mau mencari Tuhan lagi Udahlah kalian ajalah komsel Kalian ajalah gereja Gak layaknya aku Tuhan gak pernah bilang Kau gak layak naku Yang selalu bilang itu Iblis Bayangkanlah seorang anak Dia bisa Dikerjai sama seorang pembantu Padahal dia punya hak Sebagai anak di rumah bapaknya Tapi karena dia melakukan dosa Dan gak ngaku Dia diintimidasi selalu sama pembantunya Bayangkanlah kita Anak-anak Tuhan Kita semua ini anak Tuhan Anak kesayangan Tuhan Tapi berapa sering kita mau Diintimidasi sama Iblis Kau gak layak Iblis selalu tanamkan ketakutan Demi ketakutan Dan banyak anak Tuhan Tidak merdeka hidupnya Bilang kiri kanan Ngaku sama Tuhan Bilang kiri kanan Jangan kau mau ditekan Iblis Jadi ketika hubungan kita Dengan Tuhan gak baik Ini yang akan sering terjadi Kita akan selalu diintimidasi oleh Iblis Gak layak kau Gak usah kau gereja Gak usah kau sok-sokan Unang parjago-jagohon Ison Gak usah kau kata Iblis Takut gak dapat jodoh Takut 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 Dan banyak orang Gara-gara takut Jadi sakit Padahal belum tentu Nanti ketakutan Apa yang dia takutkan Itu terjadi Tapi banyak orang Ijinkan dirinya Ditekan sama Iblis Sampai akhirnya dia Sakit Jadi hati-hati Dengan setiap ketakutan kita Makanya ada kabar gembira Dari Malaikat Ayat 10 Dari Tuhan Lalu kata Malaikat itu Kepada mereka Jangan takut Hari ini Tuhan berkata Dia lahir Bagi kita semua Dia bilang Jangan takut Jemaat lo gendek Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku Memberitakan kepadamu Kesukaan besar Untuk Seluruh Bangsa Jangan takut Itulah Natal Ini banyak orang Hari-hari ini Sudah takut Menteri Keuangan Termasuk Presiden kita Sudah umumkan 2023 Akan menjadi Tahun yang berat Mengerikan Di Jakarta Sudah banyak ini Orang sakit Gara-gara takut Gimana nanti ini Gimana nanti ini Gimana nanti ini Saya mau bilang Sebagai jemaat Yang ada di sini Jangan takut Walaupun 2023 Mengerikan Jangan takut Kita punya Tuhan Immanuel Yang lahir hari ini Yang akan terus Menyertai kita Ingatkan dulu Krisis moneter Krisis moneter Katanya Mengerikan juga Tapi Kenapa kita masih bisa Hidup hari ini Bukankah itu semua Karena penyertaan Tuhan Yesus Dulu sebelum Kris mon Belum ada mobil kita Belum ada rumah kita Belum ada tapak kita Justru Setelah kris mon Ada mobil Ada sepeda motor Ada yang sudah Bangun rumah Jadi kris mon Tahun itu Tidak mempengaruhi Hidup kita Justru Yang mempengaruhi Hidup kita Dengan siapa Kita berjalan Itu sebabnya Hari ini Pesan Natal Jangan takut Bilang kiri kanan Jangan takut Ula kembiar Sebelas Hari ini telah lahir Bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Kenapa kita Tidak perlu takut Karena kita punya Yesus Juru selamat Ada guru masak Kalau guru masak Dia bilang begini Gini ya Potong iris-iris Bawang Tiga siung Cabai sekian Lalu tuang Nah coba Itu namanya guru Dibilangnya Lalu kita lakukan Dibilangnya Lalu kita lakukan Itu guru masak Tapi kalau Juru masak Dia yang akan Masak untuk kita Nah Sama Juru selamat Yesus Yang akan Melakukannya Buat kita Jadi jangan takut Yesus yang akan Menolong kita Yesus yang akan Memberikan kekuatan Kepada kita Yesus yang akan Terus menuntun Kehidupan kita Dua belas Inilah Tandanya Bagi kamu Kamu akan Menjumpai Seorang bayi Dibungkus dengan Lampin Dan terbaring Di dalam Palungan Palungan ini Ini tempat Makan binatang Bisa dibilang Palungan itu Adalah tempat Yang hina Tempat Yang kotor Biarlah hari ini Kita jangan Lagi membuat Yesus itu Lahir di palungan Gak kita Hargai Yesus Itu maksudnya Ada satu Penelitian Bilang begini Umur manusia itu 70 tahun Itu setelah Dihitung Semua Kegiatan manusia Selama 70 tahun itu Tidur Tidur Waktu tidur kita Itu kita Habiskan 23 tahun Dari pagi Sampai malam Dari Dari malam Sampai pagi Tidur Setiap hari Malam Tidur Malam Sampai pagi Tidur Itu habis 23 tahun Hanya untuk Tidur Kita kerja Keladang Itu rata-ratanya 20 tahun Kita makan Makan saja Sekali ini kan makan kita Itu kalau dikumpul-kumpul Nanti sampai 70 tahun Udah 6 tahun Kita makan saja Makan Makan Minum 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 Makan minum 6 tahun Kalau dihitung-hitung Nonton TV Buka-buka handphone Ini 4,5 tahun Kalau dikumpul-kumpul Rekreasi Jalan-jalan Kalau kita jalan-jalan Itu bisa dihitung 6 tahun Ini orang Normal ini Kalau kita kan jarangnya Jalan-jalan kan Bilang kiri-kanan kita Kurang normal Bilang Kalau mau normal Sering-sering lah Jalan-jalan Kalau orang normal Katanya Rekreasi itu Habis 6 tahun Sakit Mungkin ada kita disini Sakit Itu menghabiskan 4 tahun Dandan Nah ibu-ibu Laki-laki Perempuan Sama saja Ini 2 tahun Kalau dikumpulkan Semua waktu Tundudandan Bersoleh Itu 2 tahun Ibu Dan sisanya Hanya tinggal Setengah tahun Itulah yang digunakan Orang Kristen Untuk beribadah Jadi 70 tahun Itu cuma setengah tahun Kalau dikumpul-kumpul Kita ibadah Itu pun belum lagi Yang banyak kali Kortingnya Kepajaklah hari Minggu Bukankah maksudku ya Kerjalah hari Minggu Malaslah hari Minggu Ini yang setia ini Hanya setengah tahun Jadi kan Ngeri ini ya Jadi jangan Maunya begitu Jangan jadikan Yesus itu Jadi palungan Palungan itu Tempat nasi Binatang Yang sisa-sisa Ada kamu disini Ada anjing Pernah kamu beli Nasi bungkus Sama dia Kamu beli Nasi bungkus Nasi bungkus Ikan nila Goreng Lalu kamu kasih Sama anjing Nggak ada itu Yang ada Selalu sisa-sisa Sisa-sisa Nah makan kau Sisa-sisa Makan kau Jangan jadikan Yesus itu Jadi sisa-sisa Jangan Kamu beri Waktu Sama Yesus itu Waktu yang Sisa-sisa Natal itu Kasih waktu kita Yang terbaik Sama Yesus Amen Waktu orang ini Dia kasih waktunya Apa yang terjadi Ayat 13 Dan tiba-tiba Tampaklah bersama Dengan malaikat itu Sejumlah besar Bala tentara sorga Yang memuji Allah Katanya Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera Di bumi Di antara manusia Yang berkenan Kepadanya Jadi waktu kita Memberi hidup kita Sepenuhnya untuk Tuhan Nggak sisa-sisa Yang terbaik Janji firman Tuhan Damai sejahtera Bagi kamu Hari-hari ini Banyak sekali orang Dia harus cari sesuatu Supaya dia damai Ada orang Dia cari hiburan Supaya dia damai Ada orang Harus makan Obat penenang Supaya tenang dia Dan saya lihat Penelitian berkata Yang paling banyak Laku itu Obat penenang Ternyata banyak orang Hidupnya Harus minum Obat penenang dulu Baru tenang Kalau kamu Nggak minum Obat penenang Bersyukurlah Sama Tuhan Banyak orang Hari-hari ini Cari hiburan Lewat narkoba Saya berapa hari Lalu Natal Di satu desa Pendetanya bilang Pak Pendeta Di desa kami ini Setiap tahun Itu ada Empat Lima orang Mati Bunuh diri Itu lelangganan Setiap tahun Bayangkan itu Ngeri sekali Gampang sekali Bunuh diri Minum racun Gantung Setiap tahun Ada lima Enam Baru dia bilang Baru berapa hari lalu Ada yang bunuh diri Kita perlu ketenangan Daripada Tuhan Dan firman Tuhan Bilang Damai di bumi Bagi orang Yang berkenan Kepadanya Biarlah hari ini Kita semua hidup Menjadi orang-orang Yang berkenan Kepada Tuhan Itu yang paling penting Bapak Ibu Bagaimana kita bisa Hidup berkenan Kepada Tuhan Pencapaian kita Perkenanan Tuhan Lebih dari Pemakaian Tuhan Kalau Tuhan Pakai hidup kita Bersyukurlah Tapi Usahakan setiap hari Aku mau lebih lagi Berkenan Kepada Tuhan Itulah Kado Natal Yang terbaik Yang bisa kita berikan Kepada Yesus Ayat 15 Apa yang menjadi Respon Gembala-gembala Setelah Malaikat-malaikat itu Meninggalkan mereka Dan kembali ke sorga Gembala itu berkata Kepada yang lain Marilah kita pergi Ke Bethlehem Untuk melihat Apa yang terjadi Di sana Seperti yang diberi Ketahukan Tuhan Kepada kita Lalu mereka Cepat-cepat berangkat Dan menjumpai Maria dan Yusuf Dan bayi itu Yang sedang Berbaring di dalam Palungan Mereka Setelah mendengar Berita tentang Yesus Mereka Cepat-cepat Berangkat Bilang kiri-kanan Cepat-cepat Jangan suka terlambat Ada orang Kalau ke pesta Cepat-cepat Iya 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 Katanya Samperbulangan Iya pedasi Tading gengam Tading gengam Tapi ke gereja Gak seperti itu Orang yang mengalami Damai sejahtera Allah yang menjadikan Yesus yang terutama Tidak jajikan Yesus Tinggal di Palungan Dia akan Cepat-cepat Dia akan sungguh-sungguh Dia akan Lebih lagi Untuk Tuhan Bilang kiri-kanan Bertobat kita Orang itu akan Cepat-cepat Melakukan firman Tuhan Cepat-cepat Pengen Berkenan Kepada Allah Ayat 20 Waktu gembala-gembala itu Berjumpa dengan Yesus Maka kembalilah Gembala itu Sambil memuji Dan memuliakan Allah Karena segala Sesuatu yang mereka dengar Dan mereka lihat Semua itu Sesuai dengan apa Yang telah Dikatakan kepada mereka Hidup mereka Waktu berjumpa Dengan Yesus Bayi Yesus Hidup mereka Berubah Mereka Kembali ke Bethlehem Tapi hidupnya Tidak lagi takut Sudah mulai Memuji-muji Tuhan Tuhan Engkau Dasyat Biarlah Bapak Ibu Dengar Natal ini Kita berjumpa Dengan Tuhan Dan hidup kita Harus berubah Sekali lagi Natal Kita berjumpa Dengan Tuhan Dan hidup kita itu Harus berubah Lebih baik Kalau kita hanya Berjumpa dengan Yesus Dan kita Hidupnya Tidak berubah Itu Sebenarnya kita Belum berjumpa Dengan Yesus Harus Hidup kita Berubah Kalau dulu kita Pelit Berjumpa Dengan Yesus Kita tidak akan Pelit lagi Kalau dulu Kita suka Gampang Sakit hati Berjumpa Dengan Yesus Hidup kita Harusnya Berubah Kalau dulu Gampang Sakit hati Sekarang Juga Gampang Sakit hati Sebenarnya Saudara Belum berjumpa Dengan Yesus Bilang kiri kanan Jangan sikit-sikit Kecewa Harus berubah Hidup kita Mungkin dulu Kita sulit Mengampuni Di Natal Waktu kita Berjumpa Dengan Yesus Kita harus Mau mengampuni Kalau sama Saja Tidak ada Gunanya Kita berjumpa Dengan Yesus Bilang kiri kanan Masih ada Tidak Imbangmu Kalau masih Ampuni Waktu kita Berjumpa Dengan Yesus Kita harus Mengampuni Sombong Masih adakah Kita disini Sombong Ginjang Niroha Meganjang Rukur Aksiliawa Bertobat Kita semua Jangan Sombong Sombong Lagu Karo Ola Ola Megombang Agi Ola Megombang Adina kita Ilau Gendek Nari Ola Megombang Agi Jangan Sombong Orang dunia Saja Bisa Ola Megombang Tapi Tapi Banyak Orang Kristen Masih Megombang Jangan Megombang Kita Tidak ada Apa-apanya Tanpa Tuhan Jangan ada Kambanggakan Kamsombongkan Apapun Tanpa Tuhan Kita Tidak ada Apa-apanya Saya selalu Bilang Air itu Selalu Mengalir Ketempat Yang rendah Berkat Berkat Tuhan itu Hanya bisa Mengalir Kehati Kehidup Orang-orang Yang rendah Hati Kalau Sombong Sikit-sikit Sombong Kok Tidak Tidak dihargainya Aku Udah Sampai Aku Ke salon Tidak Dipanggil Kenapa Aku tadi Tidak 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 Itu Orang Sombong Orang Seperti itu Sulit Diberkati Tuhan Belajar Rendah Hati Jangan Sombong Sombong Ingat Berkat Tuhan Hanya bagi Orang Yang rendah Hati Apalagi Jangan Lagi Hidup Orang Indonesia Bilang Munafik Orang Karo Petempa Tempa Jangan Tuhan Itu Tidak Bisa Kita Tipu Kami Gembala Suami Hindu Istri Hindu Mungkin Bisa Kami Tipu Shalom Om Puji Tuhan Om Haleluya Haleluya Selamat Hari Natal Om Itu Bagus Tapi Di Luar Kita Gimana Kalau Di Luar Juga Bagus Itu Bagus Tapi Banyak Orang Petempa Tempa Bukan Kam Maksudku Ya Orang Sana Orang Ujung Sampun Tapi 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 Nanti Kalau Aku Kotbah Di Jujung Sampun Orang Lu Gendek Jadi Jangan Petempa Tempa Jangan Sandiwara Jangan Pencitraan Di dalam Tuhan Tidak ada Gunanya Pencitraan Kenapa Hari-hari Ini Banyak Orang Pencitraan Karena Dia Mau Naik Tapi Dia Tidak Bisa Jaga Sikap Hidupnya Di Dalam Tuhan Tidak Perlu Pencitraan Jaga Saja Hidup Kita Berkenan Kepada Tuhan Ada Tuhan Yang Akan Mengangkat Hidup Kita Yang Mengangkat Hidup Kita Bukan Gembala Bukan Pendeta Bukan Bosmu Ketika Engkau Bekerja Mungkin Di Ladang Bosmu Engkau Cari-cari Muka Angkat Angkat Telur Mungkin Satu Dua Hari Dia Bisa Bagus Kau Bagus Kau Karena Kita Angkat Angkat Telur Tapi Ada Sepasang Mata Yang Selalu Memperhatikan Kita Yang Tahu Mana Yang Layak Diangkat Mana Yang Gak Layak Diangkat Dan Orang Orang Yang Berkenan Kepadanya Yang Hidupnya Diangkat Oleh Tuhan Jadi Tidak Usah Pencitraan Tidak Cari-cari Muka Hidup Saja Berkenan Kepada Tuhan Percaya Ada Tuhan Yang Akan Mengangkat Hidup Kita Jangan Lagi Percian Percian Saya Berharap Jemaat Disini Tidak Ada Percian Bagus Kali Baju Komsel Orang Itu Udah Bayarnya Itu Entah Masih Kredit Gak Ngomong Tapi Dalam Hati Gitu Samanya Kerja Kami Kok Bisa Pula Lebih Bagus Bajunya Itu Percian Orang Seperti Itu Tidak Akan Diberkati Tuhan Bagus Pula Gerakan Komsel Kok Bisa Lebih Bagus Dari Kami Itu Percian Saya Berharap Disini Tidak Ada Begitu Saya Hanya Kasih Contohnya Ini Dari Desa Desa Lain Maksudku Ya Kalau Ada Disini Bertobat Jangan Percian Jangan Iri Iri Kalau Orang Yang Iri Itu Hidupnya Tidak Akan Diberkati Tuhan Mukanya Kalau Keseri Kan Gini Jadi Gini Nanti Pas Orang Atrasi Pas Pula Dipoto Arnes Dilihat Di Facebook Marah Pula Dia Sama Arnes Gimana Kau Arnes Gak Bisa Kau Foto Aku Kepahitan Tambah Pula Lawannya Padahal Gara Jangan Begitu Kita Harus Semuanya Jangan Iri Iri Bagus Oh Puji Tuhan Semuanya Kami Untuk Tuhan Begitu Harus Begitu Jadi Nanti Meninggal Ya Bun Kita Kan Enak Gini Biasa Orang Percian Gitu Dia Tangannya Pun Susah Itu Nyatunya Nanti Jadi Bilang Kiri Kanan Jangan Lagi Percian Percian Natal Itu Hidup Kita Harus Berubah Itulah Natal Sederhana Nanti Pulang Dari Tempat Ini Alam Kuasa Natal Hidup Kita Harus Berubah Lebih Baik Lagi Waktu Hidup Kita Berubah Lebih Baik Itulah Perkenanan Yang Terbaik Bagi Tuhan Itulah Kado Kita Saya Bersyukur Semua Jemaat Disini Semua Antusias Bajunya Semua Seragam Gerakannya Juga Semua Bagus Kelihatan Semua Latihan Itu Sungguh Sungguh Kalian Sudah Memberi Yang Terbaik Bagi Tuhan Itu Semua Bagus Tapi Sekali Lagi Di Atas Semua Itu Ada Satu Yang Lebih Bagus Ketika Hidup Kita Semakin Hari Semakin Baik Semakin Berkenan Kepada Tuhan Itu Jauh Lebih Bagus Dari Semua Apa Yang Kita Persembahkan Semua Persembahan Kita Hari Ini Semuanya Menyenangkan Hati Tuhan Tapi Waktu Hidup Kita Lebih Lagi Berkenan Kepada Tuhan Itulah Yang Tertinggi Bagi Tuhan Haleluya Bilang Kiri Kanan Berubah Kita Ke Arah Lebih Baik Biarlah Natal Hari Ini Membuat Kita Menjadi Anak Tuhan Yang Luar Biasa Kami Selalu Berdoa Biarlah Semua Yang Hadir Hari Ini Tetap Menjadi Anak Tuhan Yang Antusias Tetap Jadi Anak Tuhan Yang Aktif Hidup Kita Ini Tidak Lama Lagi Bapak Ibu Tanpa Tuhan Kita Tidak Akan Kuat Tapi Bersama Dengan Tuhan Kita Akan Terus Melangkah Maju Dan Bertindah Amin